Intro Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam sharing firmanmu pelita bagi kakiku Saudara, apakah saudara pernah mengalami tekanan dalam hidup saudara? Atau mungkin hari ini saudara sedang mengalami apa yang disebut dengan tekanan? Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara hari ini sedang menghadapi tekanan di tengah-tengah keadaan seperti ini Saya ingatakan kepada saudara-saudara jangan berputus asa dan saudara tidak sendiri Kalau saudara bertanya kepada saya, Pastor pernah menghadapi tekanan? Pernah, bahkan sering Saudara di dalam Alkitab, bahkan saudara lihat tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman Mereka pernah melihat mujizat besar, mereka pernah melihat hal-hal yang ajaib Tapi mereka juga pernah menghadapi masalah besar Makanya saya selalu mengatakan kepada saudara, bacalah firman Karena di dalam firman saudara kita akan melihat Alkitab memberikan kisah itu apa adanya Tentang bagaimana orang-orang percaya Mereka bukan cuma pernah melihat mujizat Tapi pernah mereka juga menghadapi masalah besar yang menekan kehidupan mereka Hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat salah seorang tokoh Alkitab Seorang imam, seorang nabi yang sangat besar Yang bernama Elia Dalam Satu Raja Raja Pasal 19, saudara Satu Raja Raja Pasal 19, ayat ketiga dan empat Firman Tuhan mengatakan Maka takutlah ia Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya Dan setelah sampai ke Bersheba Yang termasuk wilayah Yehuda Ia meninggalkan bujangnya di sana Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun Sehari perjalanan jauhnya Ia duduk di bawah sebuah pohon arar Kemudian ia ingin mati Katanya, cukuplah itu Sekarang ya Tuhan, ambilah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku Saudara, ini perkataan seorang nabi besar yang bernama Elia Dia telah menghadapi hal-hal yang besar Melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan pernah memberikan otoritas yang sangat luar biasa kepada Elia Elia bilang begini, saudara, kepada orang Israel Pada waktu itu ketika mereka dalam penyembahan berhala Mereka jauh dari Tuhan Elia bilang begini Tidak akan ada hujan di Israel Kecuali aku mengatakannya Saudara, bayangkan Tuhan memberikan otoritas yang begitu besar kepada Elia Hebat, saudara Elia bahkan, saudara Dia membangkitkan anak seorang Jandri Sarfat yang mati Mati benar-benar mati, saudara Dan Elia berdoa kepada Tuhan Dan firman Tuhan menerangkan Tuhan mendengarkan doa Elia Sehingga anak itu dibangkitkan Wow! Itu hal yang luar biasa Tapi saudara tahu Setelah seluruh kejadian itu Bahkan Elia mengalahkan Nabi Baal Setelah seluruh kejadian itu terjadi Elia menghadapi ancaman dari seorang Permasyuri, ratu yang bernama Isabel Itu istrinya dari Raja Ahab Dia karena Nabi-Nabi Baal yang berpihak kepada dia Yang bernubuat demi keuntungan dia Itu dikalahkan Dia mengancam akan membunuh Elia Dan Elia putus asa, saudara Dia lari sampai ke padang gurun, saudara Dan dia bilang begini Aku mau mati saja Satu kata-kata yang penuh tekanan Dia tertekan Dan dia putus asa Saudara tapi yang hebatnya dari Elia Ketika dia putus asa Dia berlari kepada Tuhan Saudara yang saya ingin katakan kepada saudara Ketika saudara tidak punya ide lagi Saudara tidak punya jalan keluar lagi Semua cara saudara sudah pikirkan Tapi tidak ada jalan keluar Istilahnya saudara mentok Tidak ada jalan keluar Saudara dengarkan dengan baik Dengarkan dengan baik Kalau jalan saudara sudah tidak ada Jalan Tuhan masih ada Kalau jalan manusia sudah tertutup Ingat jalan Tuhan selalu ada Bagaimana cara Tuhan menolong? Karena itu cara Tuhan Tuhan yang akan menunjukkan kepada saudara Seperti Elia, saudara Dia putus asa Dia datang kepada Tuhan Sederhana yang saya ingin sampaikan kepada saudara Ketika saudara menghadapi tekanan dalam keuangan Dalam pekerjaan Di dalam keluarga Dan saudara sudah tidak punya cara untuk menghadapinya Datang kepada Tuhan Saudara saya pernah menghadapi kenyataan bahwa Dalam kehidupan saya Saya pernah berputus asa Dan merasa sia-sia apa yang saya lakukan dalam pelayanan Waktu itu saya masih melayani di radio Satu kali saya merasa sia-sia lah Saya melayani Orang sering salah mengerti Apa yang saya lakukan Sehingga saudara saya sudah malas melayani waktu itu Saya masih tetap pelayanan di radio Tapi patient saya Saya hampir kehilangan Saya lebih suka memilih saudara waktu itu Karena seorang penyiar radio Kalau disukai Pasti akan larinya ke MC Saya lebih memilih untuk MC saudara Kalau kita MC dengan baik Kita dapat bayaran Selesai Kalau di pelayanan saudara Aduh Ya kan Saudara Waktu itu saya putus asa Dan saya menghadapi kenyataan Ya udahlah Saya malas melayani Saya lebih memilih waktu itu MC Saya lebih memilih untuk ke arah sana Sampai satu kali ketika saya sedang berdoa Saudara Ada suara yang bilang begini sama saya Ada suara yang bilang begini sama saya Nixon Yang memberkati kamu itu bukan pekerjaan kamu Yang memberkati kamu itu Tuhan Pekerjaan kamu itu hanyalah sarana Tapi yang memberkati kamu itu Tuhan Itu suara itu Berbicara sama saya Ketika saya Sedang berpikir Yaudah keluar aja dari pelayanan Karena saya merasa sangat tertekan di pelayanan Kita melakukan apapun Selalu bisa mengerti Dan banyak hal yang menyerang saya pada waktu itu Sebenarnya diberkati Tuhan Satu kali Satu kali Tapi saya tetap punya jam doa Saya tetap punya berdoa sama Tuhan Walaupun berkurang sekali jam doa saya Satu kali ketika saya di kantor di radio Saya ditelepon Ada yang Pak Nixon ada yang telepon Oke Saya ambil saudara Kemudian dari Telepon itu berbicara seorang bapak-bapak Seorang pria Dia mengatakan Nixon saya sangat berterima kasih Saya mendengar siaran kamu sejak lama Dan hampir semua siaran kamu itu saya dengarkan Oh iya 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 pak Dia cerita-cerita Kemudian bilang begini Nixon saya ingin ketemu dengan kamu Kapan pak? Kalau boleh hari ini Saya bilang pak bagaimana kalau minggu depan Karena memang saya malas Saya tahu mungkin bapak ini akan konseling Atau minta didoakan Saya lagi malas pelayanan Karena saya merasa Sia-sia apa yang saya lakukan dalam pelayanan Sia-sia Kemudian bapak itu bilang begini Nixon ini mungkin permintaan saya yang terakhir sama kamu Aduh Saya tertentu Sudah lah Oke pak Tolong begini pak Berikan alamat berapa pak Berikan ancar-ancar alamatnya SMS ke saya pak Kemudian saudara bapak itu SMS ke saya Diberikan ancar-ancar alamatnya Kemudian akhirnya saya datang Ketika saya sampai di sana Di rumahnya bapak ini saudara Ketika saya sampai di rumahnya dia Ada rumahnya besar Saudara halaman yang cukup luas Yang sambut saya penjaga keamanan Security-nya tempat itu Saya dibawa ke dalam rumah Kemudian bertemu dengan ternyata Salah seorang anaknya Dia bilang oh ini Nixon ya Yang punya radio itu Betul Dia bilang silahkan Nixon Papa sudah menunggu di kamar Saya kaget juga Loh kok di kamar gitu kan Biasanya kan di ruang tamu Ruang makan kok itu di kamar Oke Saya masuk akhirnya saudara di ruang kamar Saya bertemu dengan bapak ini Dia terbari di tempat tidur Tempat tidur yang kayak di rumah sakit Saudara yang bisa diangkat seperti ini Dia lihat saya Dia tersenyum dengan Nixon Saya itu berpikir ya Dalam pikiran saya Kamu itu tinggi Besar gitu kan Hitam Wah saya salah gitu Apa ya Berpikir tentang kamu Ternyata Kamu biasa gitu Bukan seperti yang dipikiran saya Lain-lain Ini cuma bilang begini sama saya Nixon saya sangat diberkati Dengan siaran-siaran kamu Saya dengar siaran kamu Sejak lama Bahkan sejak kalian punya Hanya memproduksi siaran Dari Bethany Dikirim di radio Bahtera Yuda Saya sudah dengar Sampai akhirnya Kamu siaran langsung Di radio yang sekarang ini Nah saudara yang diberkati Dia banyak cerita Dia banyak sharing sama saya Hampir 2 jam 2 jam lebih Hampir 3 jam Kami berbicara Selesai kami berbicara Saudara Dia minta doakan saya Dan sekali lagi Dia bilang begini Nixon terima kasih Kamu banyak Memberikan pencerahan Sama saya Iman saya itu dibangkitkan Dari apa yang kamu sering katakan Di radio Oke Saya pulang saudara Besok paginya Telepon saya berbunyi Ketika telpon saya berbunyi Saudara Ternyata anak bapak ini Yang telepon saya Terus Dia bilang begini sama saya Nixon Saya memberikan kabar Sama kamu Iya kenapa Papa sudah gak ada Hah Saya kaget Loh Aduh untung saya datang Itu kemarin Kalau gak Itu kan Bagaimana ceritanya Papa ini cerita Nixon Saya kan harusnya Hari ini Mau ke Jakarta Kemudian Pagi-pagi Saya mempamit sama papa Karena saya selalu pamit Kemanapun saya pergi Saya mempamit sama papa Ketika saya ketuk Tidak ada respon dari papa Saya terpaksa buka Kamarnya papa Dan saya left papa Dalam posisi berdoa Jadi saya tutup lagi Saya bilang Oh tunggu papa Belum selesai berdoa Akhirnya karena Saya tunggu beberapa waktu Nanti saya akan terlambat Ke bandara Jadi saya buka pintunya Kemudian saya dekati papa Saya tepuk-tepuk pundak papa Pa 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 Ternyata papa udah gak ada Dan papa dalam posisi berdoa Saudara Saya dengar cerita itu Wow Bapak ini Putus nafasnya Ketika dalam posisi berdoa Kira-kira saudara Kalau saya dan saudara pergi Ya kan Akan meninggalkan dunia ini Posisi kita ada di mana Luar biasa saudara Saya senang sekali Bapak itu bilang begini Nixon Anaknya bilang begini Usahakan kamu datang ya Usahakan kamu datang ya Memang belum dikuburkan sekarang Karena harus menunggu keluarga Dari luar kota Dan dari luar negeri Saudara Ketika acara pemakaman Bapak itu Saya hadir Ketika diberitahu Acara pemakamannya Saya hadir Kemudian saudara Setelah satu minggu Selesai acara pemakaman itu Anaknya itu Telepon saya Nixon Bisa gak kamu ke rumah Saya bilang ada apa Papa titip sesuatu Buat kamu Dan papa Waktu malam Setelah kamu waktu pulang itu Papa Menyuruh saya Untuk menitip sesuatu Buat kamu Dan dia wanti-wanti saya Supaya jangan lupa Saya juga gak mengerti kenapa Nah saya harus memberikan Sesuatu sama kamu Oke Saya bilang oke Saya datang Saudara ketika saya datang Saya berbincang sebentar Dengan anaknya Dia bilang ini Nixon Saya berikan ini Ini dari papa buat kamu Oke Saya pulang saudara Itu amplop yang diberikan Itu yang diberikan Itu amplop Ketika saya naik taksi Saya akan pulang ke kos Saya buka amplop itu Saudara itu berisi cek Dan cek itu saudara Baru pertama kali Dalam kehidupan pelayanan saya Waktu itu Saya dapat cek Dan nilainya Saudara bisa tebak Itu nilainya 70 juta Wah Saya kaget sekali saudara Ketika saya berbincang Cek itu 70 juta Ketika saya sampai di kos Saudara Karena saya dari pagi Di radio saudara Saya bertugas dari pagi Jadi Saya capek Saya tidur sebentar Saya taruh cek Itu dari samping tempat tidur Ada meja saudara Ketika saya agak terbangun Agak malam Dan saya lihat Saya gak mimpi berarti Saya pikir saya mimpi Saudara tadi Saya ambil amplop itu Saya buka Itu betul Ada ceknya masih ada Saya goncang-goncangkan Cek itu Saya goncang-goncangkan Saya pikirkan Mungkin saya bermimpi Oke Dan misalnya Angka yang 70 juta itu Di cek Itu akan jatuh Tuk-tuk-tuk Dan akan berganti dengan kalimat Maaf Anda belum beruntung Saya tepuk-tepuk wajah saya Saudara Mungkin saya mimpi Saya cubit-cubit Cek itu gak berubah Saya nangis Saudara Saya berlutut Di tepi tempat tidur Dan saya Saya ingat Kata-kata yang pernah Diucapkan sama saya Yang bagi saya Waktu itu saya gak mengerti Nixen Yang memberkati kamu itu Tuhan Bukan pekerjaan kamu Bukan profesi kamu Itu pekerjaan Profesi kamu Itu adalah sarana Tuhan Untuk memberkati kamu Tapi bukan itu sumber berkat kamu Saudara yang terdiberkati dalam Tuhan Hari itu saudara Saya ambil komitmen Saya akan melayani seumur hidup saya Apapun yang terjadi Oke Pelayanan adalah panggilan saya Saudara Saya sempat merasa sia-sia Dengan semua apa yang saya pernah lakukan Dalam pelayanan Doa-doa saya Perjuangan saya Dalam pelayanan Saya pernah menganggap Itu semua sia-sia Tidak ada gunanya Tidak dihargai Malah dicemol Hari itu Tuhan membuktikan Sama saya saudara Bahwa dia sanggup memelihara saya Dia tunjukkan sama saya Oke Saudara Mungkin hari ini Saudara selama ini sudah berdoa Baca firman Rajin beribadah Rajin menabung Dan saudara Tahun-tahun yang lalu sudah melihat Begitu banyak mujizat Di tahun-tahun yang sebelumnya Saudara sudah melihat pertolongan Tuhan Dan hari ini Saudara sudah berdoa Di keadaan seperti ini Dan sepertinya tidak ada Mujizat Tuhan Seakan-akan Tuhan diam Dan saudara mungkin sudah mulai merasa Percuma doa saya Percuma apa yang saya lakukan Bagi pekerjaan Tuhan sia-sia Itu yang dirasakan Elia Itu yang dirasakan saya juga Pada waktu itu Saudara saya ingin katakan kepada saudara Saudara jangan putus asa Jangan putus asa Saudara Tekanan apapun yang saudara adapi Datang kepada Tuhan Karena saudara harus ingat Kalau jalan manusia sudah tidak ada Saudara sudah berusaha sebaik mungkin Saudara sudah mengeluarkan segala potensi Dan tidak ada jalan keluar Hari ini yang saudara lihat Ingat baik-baik Kalau jalan manusia sudah tidak ada Masih ada jalan Tuhan Amin Marah Saya akan berdoa Kita berdoa bersama Haleluya Tuhan Hari-hari ini Ketika kami sedang menghadapi tekanan Kami hanya bisa berlari Kepadamu Sebagai hambamu Aku berdoa kepada setiap Tuhan Yang menyaksikan Sharing ini Dan ketika mereka sedang tertekan Tidak tertekan Di bidang keuangan Pekerjaan Di keluarga Engkau tolong mereka Dalam nama Tuhan Yesus Engkau tidak pernah terlambat Menolong orang yang percaya Kepadamu Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Puji Tuhan Amin Saudara Kalau saudara Ingin sharing beban doa saudara Saya dan pendoa akan mendoakan Saudara Saudara bisa Kirim SMS atau WA Di 081 23 22 64 68 Nanti Saya akan catat nanti 081 23 22 64 68 Saya Dan pendoa akan berdoa buat saya Dan saya jamin Doa saudara Doa saudara itu menjadi rahasia Hanya saya dan pendoa yang tahu Tetap percaya Tetap percaya Dan tetap percaya Apa yang Anda lakukan bagi Tuhan Tidak pernah sia-sia Kalau jalan manusia hilang Ada jalan Tuhan Tuhan memberkati Kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton